Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Cilgon TV Senang sekali saya Wahyu Ginanjar dapat menyiapkan Kembali dalam program Talkshow Diskom Info Kota Cilgon Tentunya dalam rangka keterbukaan informasi publik Kalau dari kemari-kemari kita sudah mengundang Kepala Dinas, kemudian ada Camat dan kali ini Kita mengundang Lurah nih ya, lurah mana yang kita Ini ada Ibu Lurah Purwakarta Yaitu ada Ibu Sri Mulya Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu Sri di Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta berarti ya Baik, Ibu di Kelurahan Sebelum di Kelurahan mungkin Ibu nih Karirnya dimana sih Ibu? Sebelum di Kelurahan Purwakarta Saya waktu itu di Kelurahan Samang Raya sebagai kasih pemerintahan Sebelumnya lagi penilik Penilik Di Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Sekarang sudah Di sekolah, di SMK3 Oke, baik sebelumnya di sekolah ya Dari pendidikan dan sekarang menjadi lurah Sudah berapa lama Ibu menjabat di Purwakarta? Sejak April 2022 Sekitar setahun ya Setahun lebih ya Baik, bicara Kelurahan Purwakarta nih Ibu ya Kita tahu salah satu Kelurahan di kota Cilgon Tentu memiliki berbagai macam potensi Tapi sebelum ke sana Saya ingin tahu dong Bu Di Kelurahan itu biasanya ada pelayanan apa sih? Karena kan saya pribadi atau masyarakat Mungkin ke Kelurahan Ngomong ngapain? Minta tanda tangan Mau ngurus apa? Minta tanda tangan Sebetulnya di Kelurahan sendiri itu Ada pelayanan apa saja sih Bu? Ya, begitu saja banyak ya Pelayanan pembuatan KTP Kaka, terus akte kelahiran Akte kematian Dan yang berhubungan dengan pertanahan Dan lain-lain Jadi memang banyak ya Segala sana bisa diurus di Kelurahan Baik Bu, di Kelurahan Purwakarta Bu Apa potensi yang mungkin menurut Ibu Bisa dikembangkan ke depan Sehingga menjadi inovasi yang baik Untuk Kelurahan Purwakarta? Potensi di sana kan ada pertanian Di sana terkenal dengan kacangnya Oh kacang ya Bu ya Kacangnya bagus Kemudian ada peternakan juga Oke Pendanggangan juga ada Jadi kebanyakan memang disitu Apa namanya Pertanian Dan perikanan Pertanian baik Kalau kacang sendiri tadi Bu itu Jumlahnya sangat banyak kah? Dan biasanya diolah Seperti apa? Atau misalnya dijadikan UMKM Menjadi produk unggulan atau gimana? Dijadikan produk unggulan UMKM Khusus kacang sangrai Kacang sangrai Oke Jadi di Purwakarta ada ya Bu ya? UMKM yang dikenal ada UMKM Gipang Gipang Singkong IKK itu sudah ekspor Sudah ekspor ya? Sudah ekspor Di Kelurahan Purwakarta ada Gipang Sudah ekspor Bu ya? Baik Kalau tadi dari pertanian Dari peternakan sendiri Bu Di Purwakarta ini ada apa Bu? Kalau peternakan yang jelas sih Biasanya masyarakat sih Ayam sederhana Oh gitu Skala rumahan Bu ya? Rumahan Cuma untuk per ikan Ikan lele Di sana ada farmhouse wikan Oke ada farmhouse wikan ya? Itu kalau nggak salah ikan lele Bu ya? Lele Baik Sudah sejauh mana tuh Bu? Perkembangan farmhouse lele itu? Kalau tidak salah kan memang dia cukup besar juga Bu ya? Di situ ya? Iya Jadi farmhouse itu mandiri Jadi kita masuknya bukan UMKM Mungkin lebih ke investasi Oke Karena di situ Mempunyai 105 kolam ikan 100 lima kolam ikan Dan farmhouse ikan lele itu Itu merasa Aku alahkan permintaan dari Pasar itu cukup besar Masih kurang katanya Bu ya? Masih kurang Walaupun dibantu oleh Petani ikan lele yang lainnya Lokal Lokal Tapi masih tetap kurang Karena kebutuhan ikan lele sangat luar biasa Bu ya? Jadi ini juga menjadi peluang mungkin Bu ya? Bagi masyarakat yang siapa tahu Yang ingin mencoba budidaya ikan lele Baik Kemudian Bu Tadi sudah ada kacang lele Kemudian kondisi masyarakat Bu Di Kelurahan Purwakarta Ini banyaknya ini Beliau-beliau ini Petanika Atau mungkin iklim Masyarakatnya seperti apa di sana Bu? Petani ada Terus peternak Perdatangan Jadi kalau untuk pekerjanya Sedikit sih Terus daerah kami itu masuk Daerah agamis Terus tingkat budaya gotong royongnya luar biasa Luar biasa kental Jadi itu yang membuat saya Apa Terharu Tergugah Jadi betah gitu Oke jadi betah ya Bu ya Jadi pengen selamanya di Purwakarta Bu ya Betah Baik Bu kalau tidak salah juga Ini Purwakarta sedang mengikuti Lomba Bu ya Tingkat kota Celgon Dan Kalau tidak salah juga Sudah lolos Menjadi 4 kelurahan terbaik ya Ini masih penilaian ya Untuk dicari 3 besar ya Inovasi apa sih Bu yang ada di Purwakarta Sehingga bisa mengantarkan Kelurahan Purwakarta Bisa menjadi 4 terbaik nih Sementara ini Bu Alhamdulillah Terima kasih Menurut saya Barometer Instansi Itu Harus ada inovasi Ya Kalau tidak ada inovasi Berarti Stuck diam di tempat Maka kita cobalah semampu kita Jadi Mulai saya di Purwakarta Inovasi di tahun 2022 itu Di akhir 2022 Inovasi Tobong Sepakat Tobong Sepakat Apa itu Bu Tobong Sepakat? Tobong itu diambil dari bahasa Jawa Tok itu ditoto Obong itu diobong dibakar Oke obong dibakar to Ditoto Ya jadi disusun Jadi ditoto Tempatnya dibuat tabung Kemudian sepakatnya itu Kepanjangan dari semangat Purwakarta Oh Tobong Sepakat Semangat Purwakarta Ya gitu Jadi Kami melihat ada sampah Berserakannya di pinggir jalan Menunjukkan terkelurahan Jadi dari tahun ke tahun Karena kita ada di perbatasan Bagaimana cara mengatasinya Kebetulan Saya punya kasih PPM Ibu Eni Beliau inovatornya Menyampaikan ke saya Ayo kita buat inovasi Ayo Saya buka peluang itu Dan akhirnya Sudah terwujud Inovasi Tobong Sepakat itu Jadi itu Membakar sampah yang basah Dan sampah kering Dibakar semuanya Mendapatkan 4 manfaat Oke Pertama Sampah habis Oke Untuk kebersihan Untuk kebersihan lingkungan Kemudian mendapatkan kompos Oke Terus ketiga Mendapatkan pesticida Dan tempat mendapatkan air Itu baru tahap pertama Oke Dan kami sudah mengikuti Lomba tingkat kota Juara 2 Dan tingkat provinsi Juara harapan 1 Dari Kelurahan Kelurakarta Mengirim 2 inovasi Di tahun 2023 Yang sudah saya kirim Lomba itu Inovasi Tobong Sepakat Pembakaran Dan tabung sepakat Tabung sepakat Tabung sepakat itu Tempat penyimpanan beras Jadi beras disimpan di situ Setahun dia tidak akan Kena kutub Tidak akan Apa namanya Kena jamur Karena ada sirkulasi udara Gitu Oke Ya mungkin nanti Itu bisa kita jual ya Baik Tabungnya di dalam bentuk apa Apakah dari tanah liat Atau dari bahan apa Tanah liat ya Tanah liat Tanah liat Dan memakai formulasi khusus Yang tentunya masih rahasia Ada formulasi khusus Dan kita nanti juga Kita jual gitu Jadi yang berminat Boleh menghubung kami Jadi di tahun-tahun bisa Ikut lomba Unggulan Gitu Terus sebelum tahun ini Purwakarta itu Inovasinya ada lagi Sedang-sedang dibuat Mungkin hari ini Kita membuat kolam Lobster Oke Budidaya lobster Dengan air tawar Lobster air tawar Sedang dibuat Bu ya Wah ini Jadi sebetulnya Memanfaatkan Kolam yang ada tuh Kok ini ada kolam kecil Gimana caranya Supaya bermanfaat Oke Jadi kita coba Berinovasi itu Ini cukup menarik ya Lobster air tawar Ada akan ada di Kecamatan Purwakarta Itu bagaimana Bapak Belajar dulu Atau memang Mencari sumber-sumbernya Dari mana Kita mengirim Dua Staf juga Untuk belajar Ketakeran Dan cari Referansi juga Dari buku-buku Kita mencoba aja Bagaimana caranya Supaya Purwakarta ini Punya inovasi Yang bermanfaat Oke Sebagai inovasi kami Banyak untuk tahun depan Saya sudah siapkan Lima inovasi Karena kita memang Cilogun Itu dikejar Untuk Kalau tidak Sampai 200 inovasi Harus punya Nah tentu saja Setiap OPD Setiap Kelurahan Ayo kita Berinovasi Mau dibawa kemana Cilogun Bicara kerjanya Sebetulnya Langsung bisa Tapi nanti Kedepannya Saya ingin pilih dulu Yang mempunyai Nilai jualnya Kita jual Seperti plastik Kita bisa Pilih dulu Pada dasarnya Semua bisa langsung Jadi Sampah Dari rumah Dari masyarakat Itu mau basah Mau kering Dimasukkan Ke tobong Sepakat Jadi Cara kerjanya Pertama gini Kita nyakkan Pematiknya Memakai gas Dan kita bantu Dengan blower Ada blower ya Makanya Apinya tetap nyala Walaupun sampah basah Betul Kita masukkan Sedikit demi sedikit Sampah itu Yang penting Kalau ada Semacam kaleng Yang mengandung gas Terus dipisahkan Besi dipisahkan Nah dimasukkan Nanti Dibakar Dengan panas Antara 1200 Sampai 2000 Derajat Celcius Setelah dibakar Partikel yang beratnya Turun ke bawah Itu akan menjadi Kompos Menjadi kompos Hasil pembakaran Sebetulnya Kita sudah pasang Ini Apa namanya Sirkulasi Pak air Di atas Isi air Bawah Isi air Biar Tidak bertemang Ke mana-mana Nah untuk Partikel keringnya Ditarik ke atas Melalui penyaringan Dua penyaringan Nah dan dibantu Sirkulasi air Untuk menghasilkan Pestisida Pestisidanya ya Sedang kita cek sih Oke Sedang di uji lab ya Mungkin ya Dicek dulu Nah karena si Tobong ini Cukup lumayan Panasnya Kita manfaatkan lagi Di atas tobongnya Untuk? Air Panas Air panas bisa untuk kemandian Oh Ini cukup menarik ya Kayaknya kapan-kapan Kita harus ke Kecamatan Purwakarta Langsung melihat langsung Bagaimana cara kerja Inovasi-inovasi tadi Baik Bu Dari sekian Inovasi tadi Dan sekarang Sedang mengikuti Apa Berbagai macam Lomba inovasi tentunya Dan juga Ternyata Keluruhan Purwakarta ini Banyak sekali potensi Mungkin terakhir Bu Apa yang disampaikan Kepada masyarakat Keluruhan Purwakarta Khususnya Untuk lebih maju lagi Kedepannya Bu Silahkan Buat Masyarakat Purwakarta Mari kita Membangun Purwakarta Tingkatkan Semangat Gotong Royong Yang memang Selalu terjaga Itu yang membuat Saya bangga Dan bahagia Dan betah Di Purwakarta Bantu kami Dukung kami Untuk Memajukan Purwakarta Dengan Berinovasi Jadi saya juga Mengajak ke teman-teman Mungkin seluruh Lurah Seluruh camat Seluruh OPD Mari kita berinovasi Bangun Silahkan Ini supaya Lebih baik Karena kita juga Termotivasi Dengan Pak Wali Kota Yang luar biasa Menangani sampah Nah kita juga Jangan ketinggalan Apalagi Lurah-lurah Yang langsung Terjun ke masyarakat Yang tahu persis Permasalahan yang ada Di masyarakat masing-masing Baik Jadi selain tadi Ibu katakan bahwa Memang Pak Wali Kota ini Sangat fokus juga Di inovasi Di sampah ya Kalau tidak salah Di TPS Sabah Gendung Itu sudah menjadi Pembicaraan nasional ya Bahkan banyak Daerah-daerah lain Berkunjung Kota Cilu Untuk belajar sampah Dan salah satunya Ibu juga mungkin Mencoba improvisasi Membuat inovasi baru Salah satunya Tobong sepakat itu ya Saya pernah diajakin Mau ini MOU Dengan Pak Kadis Pak Ajis ya Ya Gue ini nanti MOU ya dengan kita ya Kita sama-sama Itu untuk Meningkatkan Ya apa namanya Inovasi ini Baik Minta bangun disana Sudah beberapa Teman juga Yang minta Dibangunkan Ini apa Tobong sepakat Salah satunya Dari sekolah Jadi kalau di daerah lain Mungkin sampah menjadi Hal yang sangat Melakukan di Cilu Ini sampah ini Bisa dikawal dengan baik Tidak ada pulutan Tidak ada pulutan Jadi tidak ada asap yang keluar Oke Itu langsung Uap air Uap air bentuknya ya Karena tadi Atas bawah sudah pakai air tadi Jadi ini tahap pertama Tahap keduanya masih banyak Jadi turunan manfaatnya Bisa 10 sampai 20 Manfaatnya Berikutnya kita tuh Tahap kedua Mau buat Open pengering Padi Kacang Dan kayu Tentu saja Manfaatnya untuk masyarakat Siap Baik Ibu terima kasih banyak Ini tidak terasa Kayaknya kita harus datang Ke Kelurahan Purwakartan ya Karena banyak sekali inovasinya Nanti mudah-mudahan Tim kami bisa langsung Meliput ke sana Terima kasih Ibu Sudah hadir di Celegon TV Semoga inovasinya Sukses Bermanfaat Untuk masyarakat Kota Celegon Khususnya Baik Pemirsa Celegon TV Demikianlah Berulan kita kali ini Bersama Ibu Lura Dari Kelurahan Purwakarta Kota Celegon Terus Program di Celegon TV Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih.